Pemirsa seorang pria di Samarinda, Kalimantan Timur ditipu saat menjual handphone bekasnya. Dan uniknya gawai korban dibeli pelaku dengan uang palsu, kertas bekas nota, ditulis tangan dengan angka 100 ribu rupiah lengkap dengan gambar layaknya uang asli. Senin sore petugas Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM Kelurahan Pelita Samarinda ini menunjukkan uang palsu pecahan 20 ribu dan 100 ribu rupiah. Uniknya, uang palsu pecahan 100 ribu rupiah ini hanya ditulis tangan di kertas nota dengan menggunakan spidol merah. Bahkan lengkap dua gambar layaknya pahlawan di uang kertas asli. Dari keterangan korban, bahwa saat itu ia menjual gawai lewat media sosial Facebook. Kemudian pelaku mengajak bertemu di salah satu tempat untuk mengecek gawai yang dijual. Saat bertemu, korban menyerahkan gawai ke pelaku dengan harga yang sudah disepakati 900 ribu rupiah. Korban yang belum sempat menghitung dan melihat uang, langsung kabur membawa handphone korban. Ya, awalnya saya di chat lewat Facebookan ketemuan di sal SS atas hari. Pas saya ngomong-ngomong, dia cek-cek HP saya kan, sudah saya kasih, baru dia ngasih uangnya. Nah, pas saya baru memegang uangnya, dia langsung ngebut. Kasus penipuan ini korban akan melaporkan ke kantor kepolisian setempat. David Andriawan, Samarinda, Kalimantan Timur